Intro Om, saya, 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 pemirsa Bali TV dimanapun anda berada Kembali saya Winata Menjumpai anda kali ini dalam Bisnis Bali News Saya akan mempunyai seorang pengusaha wanita Beliau namanya Ibu Nima D. Ayu Sriwati S.E.M.M Atau kalau dipanggil akrabnya itu Ibu Nimas ya Nimas ini singkatan dari Nima D. Ayu Sriwati Pengusaha muda kita akan juga sekarang memiliki usaha Salah satunya kuliner Nanti kita akan coba kulit itu dan juga mungkin secara umum Seorang pengusaha wanita di masa pandemi ini seperti apa Kita sampai dulu, Om Swastiastu Ibu Nimas Om Swastiastu Ibu Pak Silahkan dibuka Dimana kabarnya Ibu Nimas? Baik Sehat, semoga terus sehat Kita akan berbincang tentang bisnis kuliner yang sedang Ibu Nimas jalani ya sekarang Mungkin bisa ceritamu tentang kenapa memilih usaha kuliner Silahkan Baik, terima kasih Pak Di tengah pandemi ini memang kita susah kalau menjalankan bisnis baru Namun ini adalah sebuah tantangan buat saya di dalam bisnis lokal Karena selama yang sudah berjalan ini adalah bisnis pariwisata Restoran, travel, property, dan lainnya Tapi bisnis lokal ini yang saya jalankan ini bukan salah satu pelarian Tapi bisnis yang lain itu tetap masih saya fokus dan saya jalankan Nah, bisnis kuliner ini yang saya tekuni Sebelum, artinya sebelum saya memulai bisnis ini Saya sudah memikirkan matem-matem Bahwa semasih kita produktif Semasih ada jalan dan semasih ada kesempatan Kenapa kita tidak melebarkan sayap di dalam bisnis ini Apalagi kita menguasai daerah kita sendiri Dan kita kebetulan juga saya salah satu putri Bali Nah, di sini saya membuat Sebelum saya merencanakan bisnis plan untuk lawar ayam ini Beberapa kompetitor yang sebelum dia membuat bisnis Masa pandemi ini, sebelum masa pandemi Mereka sudah membuat bisnis lawar ayam ini Kompetitor ini pernah saya observasi Observasi satu persatu dari warung mereka Apa dari tiga hal Harga, olahan makanan, dan pelayanan tentunya Nah, di situ saya kompetitor ini adalah kunci Hasil untuk saya membuat kemajuan bisnis Yang akan saya buat bisnis baru ini Nah, ada salah satu dari data survei saya Saya mendapatkan satu kelemahan Bahkan dua kelemahan yang saya dapatkan Kelengkapan dari makanan Serta pelayanan Nah, ini perlu Karena pelayanan ini merupakan ujung tombak Untuk kita menuju ke arah yang lebih baik Selain sukses Itu tentunya Nah, akhirnya setelah itu Saya membuat bisnis ini Dengan konsep tiga hal Satu, olahan yang higienis Yang kedua, harga bisa dijangkau Yaitu 10 ribu sudah mendapatkan kepuasan Dari perut dewasa Istilahnya ye, perut dewasa Ketiga, pelayanan Keramahan, sopan, dan fleksibel Fleksibel dalam arti Misalkan dari 10 ribu itu kita sudah menjual Sudah lengkap Dia sudah termasuk kuahnya Dan dari pembeli ini Menginginkan menambah kuah atau lawar Semasi batas wajar Saya tidak cas Karena untuk kita merangsang Dia sebagai iklan jalan Dalam arti dia akan memberitahukan koleganya Temannya, keluarganya Untuk memajukan bisnis kita Tentunya Seperti itu Jadi sebelum ibu membuka Bisnis kuliner berupa makanan Lawar ayam bu ya Ya, itu sudah juga mulai proses Survei dan segala macam Kemudian Nah, ini kan baru dibuka bu ya Baru sekitar 3 bulan Nah, ini kan masih dalam Tahap trial Nah, trial ya Dan juga paling penting adalah Masa pandemi Ya Ketika pandemi kan orang biasanya Wah, tahan dirilah Jangan buka usaha Tapi kenapa ibu justru mau buka usaha Nah, ini merupakan tantangan Buat saya Nah, kalau kita bisnis menghitung rugi Kalau kita bisnis menghitung takut Kita tidak akan pernah jalan Nah, tantangan ini yang saya buat Saya mampu tidak melawan kompetitor yang sudah ada Karena dia sudah lama sudah membuat Ya, dan syukur Suaha Begitu saya memplanningkan bisnis ini Maju Karena dari segi harga Orang mampu beli Oke Nah, dengan perjuangan saya Keberanian saya Sehingga pembeli ini pun juga respect Nah, seperti itu Jadi, justru masalah pandemi ini memang Tertanangan 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 Ya Di sinilah kita Adrenalin kita sebagai pengusaha Sekecil bisnis apapun Sesituasi seburuk apapun Kita harus bisa nerjang Gitu Nah, pertimbangan lain mungkin yang Menarik juga untuk kita ungkap adalah Lawar bali ini kan banyak Ada yang Bahannya dari babi Mungkin ada juga Yang kambing Ada yang sapi Nah, kenapa justru ayam Apakah karena mungkin harganya Supaya terjangkau atau seperti apa Tidak Sebetulnya Karena di Bali ini kan hidrogen, Pak Ya Berbagai macam penduduk Ya Kita di sini Saya membuat Membuat usaha lawar ayam ini Berada di tahap yang tengah Jadi Semua masyarakat bisa dijangkau Baik dia dari Saudara kita muslim Saudara kita hindu Dan kristan, buddha, dan lain sebagainya Bisa menikmati Jadi dia tinggal di Bali Dia siapa tahu Dia ingin mencoba Wah ternyata Lawar khas Bali ini Enak Atau bagaimana Kan selera Kita tidak bisa menilaikan Nah, seperti itu 10 ribu, Bu Ya 10 ribu Sangat terjangkau Perut sudah kenyang, tuh Sudah kenyang, ya Kemudian kalau misalnya 10 ribu Berarti margin untungnya kecil, Bu Kenapa? Apakah ini memang bagian dari pandemi Ini juga menolong masyarakat Ekonominya susah Kemudian harganya murah Gimana, Bu? Saya, kalau saya membuat bisnis Saya pasti surpay pasar dulu Nah, karena lawar ini Di samping bahan baku terjangkau Juga murah Semakin banyak kita mengolah Semakin murah bahan yang didapat Oh, begitu ya 10 ribu itu Karena saya men-trial lawar ayam ini Di samping itu Karena saya ingin memacu Andrina Lensio untuk bisnis baru Saya di level menengah dulu Ya, saya pakai sistem sedikit Tapi menggunung Nah, seperti itu Daripada kita seperti ular Banyak, tapi tidak ada yang mau datang Seperti itu Ya, jadi pas sedikit-sedikit Tapi banyak, Bu Ya, menggunung dia Tapi, karena sudah juga bagian dari Mulai proses Kalau bahan-bahan tidak ada masalah, Bu Bahan tidak ada masalah Selama ini, selama masa pandemi Karena kita ini kan bisnis lokal, ya Bahkan semeton-semeton kita Sudah aktif dia Bertanam pepaya Nangka Kelapa Nah, di situ kelebihan kita Artinya diberikan kemudahan Sama nasirahat kita Oke, Ibu mengerjakan sendiri Lawarnya atau ada Tukang masak khusus, ya Tentunya saya memiliki Tukang masak khusus Tapi kita sebagai owner Harus tetap mengawasinya Dari higienisnya Dari tisnya Seperti itu Baik Bu, kalau boleh mungkin juga tadi Ibu mengatakan Ini kan semacam bisnis baru Ada juga usaha-usaha yang lain Yang sudah Yang ibu geluti Sampai saat sekarang Ada Masih ya Ya, masih Seperti properti saya Restoran yang walaupun masih tutup Tapi kita menunggu situasi juga sih Travel saya masih Cuma dia kan tidak berjalan Nah, properti saya ini Yang masih kita jalankan Cuma ya coupling Cupling itu Sekarang ini sudah Sudah Penurunan drastis Karena mungkin Efek-efek berita yang horol Barangkali ya Jadi Orang punya duit itu Untuk Pencandangan dirinya sendiri Jadi untuk investasi Mungkin mereka Urungkan dulu Seperti itu Ada bisnis lain Tapi kan apa nih? Oke, Ibu kita lihat coba Mungkin Ibu kan pengusaha ya Kita lihat lebih makro lagi Pada persoalan Bagaimana kondisi bisnis Dalam pandangan Ibu Sebagai seorang pengusaha Khususnya di Bali Setelah kita hampir Satu setengah tahun Bagaimana dalam pandemi ini Bagaimana Ibu menggambarkan Sudah sangat terpuruk Seperti apa terpuruknya Kalau menurut Ibu Bali Baik Kalau bisnis Khususnya di Bali ya Kita berbicara di Bali Kalau di dunia terlalu luas Khususnya di Bali Saya tiang rasa Kalau kita bilang terpuruk Masih banyak orang yang Nongki-nongki Shopping Bergaya Nah masih banyak Di media sosial Apa ini media tipu-tipu Apa gimana kan Kita gak tahu Tapi setelah Tiang melihat juga Baik itu di mall Maupun di restoran Yang beberapa restoran Yang buka Yang lokal Ada juga yang disana Pengunjungnya Tapi tidak Seperti Apa yang mungkin Harapan orang bisnis Tapi tiang rasa Ya memang Hampir 65% drop Ekonomi Bali Karena apa Kita tergantung dengan pariwisata Nah Kalau di Jawa Mungkin dia tergantung dengan lokal Nah disinilah pelajaran kita Di Bali Bagaimana kita Menyeimbangkan Bisnis lokal Dan bisnis pariwisata Untuk menutupi Operasional kita Ketika ada musibah lagi Seperti covid Seperti itu Jadi memang harus Segera dilakukan Karena kita sangat tergantung Sali-sali dengan pariwisata Jadi memang Kondisinya Bali agak terpuruk Nah mungkin ibu Tadi walaupun sudah Menyapai juga Harus menyeimbangkan Tapi mungkin ada Solusi-solusi lain Yang mungkin Jangan kapan Yang sebagai seorang pengusaha Katakanlah yang harapan ibu Kepada pengusaha Apa Pada pemerintah terutama Apa yang mesti dilakukan Untuk saat sekarang Supaya bisnis Agak bisa berjalan lah Kalau menurut ibu Ya Kalau menurut pandangan saya Mungkin ya Yang digalakkan sekarang Itu mungkin agrobisnis Karena di desa-desa itu Usahkanlah Untuk izin-izin villa Ijin-izin Untuk komersil pariwisata Itu dibatasi lah Karena Bagi saya Untuk bisnis agrobisnis ini Juga sangat bagus Menanam Menanam buah-buahan Sayur-sayuran Dan itu sangat menguntungkan Kalau digelutin Nah Kenapa harus Pemerintah Turun tangan juga Dalam hal Perizinan Dan lain sebagainya Nah itu harapan saya Sehingga kita Ekonomi Bali ini Tetap terjaga Nah Bagaimana cara menjaga Ekonomi Bali Marilah semeton Eling bahwa Apa khas makanan Bali Yang harus kita minati Jangan gengsi Karena Bali ini Luar biasa Orang luar negeri aja Pingin Dia makanan Masakan Bali Nah seperti itu Sekarang anak-anak itu Pada gengsi ya Anak milenial terutama Nah ini saya memang Membuat lawar ayam ini Sekaligus mengedukasi Sebetulnya Untuk mereka Biar gak mereka Keluar Keluar jalur Bali bekerja Ditanya Apa budayanya Bali Lawar ayam juga Termasuk budaya Budaya kita Kalau gak ada Lawar Kalau gak dayatnya Gak ada lawar Bali Kalau gak ada lawar Bali Gak dayatnya Ya itu kebalikannya Sama aja Seperti itu Betul Digalahkan lah Digalahkan Ada permudahan Perizinan Agrobisnis Dan segala macam Kemudian Kecintaan juga Untuk desa Terutama Di desa-desa Bedugul Kintamani Itu daerah Bener-bener Daerah yang subur Kalau kita tanam Semacam bisnis Agrobisnis Baik Terima kasih Waktunya Karena 15 menit Tidak terasa Kita sudah ngobrol Tentang bagaimana Usaha kuliner Lawar ayam Tapi menarik juga Tadi bagaimana Mengaitkan Kita Anak-anak muda Jangan melupakan Kuliner Ayam Lawar ayam Ini juga adalah bagian Kuliner Bali yang Patut juga Kita cintai Kita hargai Bukan makanan-makanan asing Demikian Bisnis Bali News Sekali ini Saya ucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Saya tutup dengan Prama Santi Om Santi Santi Sampai jumpa Terima kasih